Hai semua ini saya udah bikinin pizza teflon pada minta kayak mau resepnya ikutin videonya Oke nih bahannya sangat mudah 250 gram tepung perut tinggi tepungnya udah nih masukkan ragi 2 sendok teh atau 6 gram terus garamnya di pinggir 1 sendok teh gram halus ya minyak nah minyaknya ini pakai 60 60 30 30 mili saya pakai olive oil kalau pakai butter tuh sebetulnya oke aja tapi kan baunya jadi bau butter ya nah nih oke masukkan air airnya 150 mili Oke ini sudah masuk semua pastikan airnya air hangat biar rakinya cepat mengembang minyaknya bisa diganti dengan minyak biasa nah ini diaduk semua rata kalau mau pakai susu silahkan tapi kan rasanya itu lain ya nggak pas gitu oke bentar dikulenin kalau mau lebih gampang lagi airnya airnya ditambahin biar ngulainnya enak bentar ya saya tambahin air airnya 175 mili itu enak ngulainnya walau lembek oke aja oke oke nah gulanin terus jika lembek gini di tangan lengket jangan panik nanti cuci tangan terus diulain lagi nggak akan lengket diulain terus ya 5 menit lah biar hasilnya memuaskan nah ini tangan saya akan saya keringkan dulu dan saya akan cuci tangan nah ini pastikan papannya bersih tabur dengan tepung nah ini diulainin 5 menit aja itu gampang sekali nggak usah pakai lama oke ini udah udah lumayan tuh lontur kan kalau airnya cukup gampang ngulaininnya nah sekarang masukkan mangkok kasih sedikit minyak biar nggak lengket lagi oke nah ini biarkan sesaat nggak usah ngembangnya nggak usah dua kali lipat sih masal rehat aja sekitar 15 menit lah nah ini udah 15-an menit kasih sedikit tepung disini tuh adonannya sangat lembut kan ya seperti ini nah ini akan aku pindahkan kesini nah jika mau jadi dua bisa dibagi dua nah jika mau jadi dua dimasak dua kali gitu jadi dua apa ya dua wajan gitu udah aku bagi dua nih yang satu Daniel yang satu sasa nah ini dibulatkan dipipihkan saat dipipihkan ada tepungnya nih bener-bener pipih kalau nggak pakai itu jagung meniran jagung polenta tuh bentar nah udah gini ya biarin ini tempatnya bersih kok tipis nggak apa-apa lah oke nah ini udah udah biarkan gini biarkan sekitar 10 menit rehat ditutup itu dengan plastik itu dengan plastik oke biarkan 10 menit oke ini adonan udah udah rehat sesaat disini siapkan keju parut yaitu mozzarella saus kalau sausnya bisa dilihat di video saya satunya yaitu homemade itu juga dan ini daging asap dari torti dan juga sausnya saya tidak pakai sayur siapkan teflon kasih sedikit minyak oke biarkan panas oke nah itu sambil teflonnya panas ini kan udah dipipihkan kan ya nah ini yang ditarik ditarik pinggirnya tuh dari tengah itu seperti ini ditarik itu kan lebar sendiri ya ditarik pinggirnya nah oke kan gampang sekali ini udah panas tinggal masukkan besar juga kira-kira tadi jadi itu ya oke tunggu sesaat sampai sesaat sampai mana nih garbu lagi nyari garbu nih biar nggak melembung oke tunggu sesaat aku tutup dulu oke nah udah melembung nih kasih sedikit saus kalau mau pakai sayur pastikan sayurnya ditumis dulu saya nggak pakai sayur jadinya cukup ini aja daging asap kasih sedikit keju kalau mau pakai terang yang sama seperti video saya lainnya bisa dilihat topiknya jika ada sayur ditumis dulu jadi daging asapnya udah siap nih udah matang jadi tinggal taruh atasnya ini ready to eat oke nah habis ini kasih lagi kejunya kalau mau bener-bener melalah ya kejunya ya kasih yang banyak oke udah gini ditutup lagi udah biarkan videonya saya pause dulu nah ini setelah beberapa menit saya pakai apinya rendah ya tadinya besar terus diganti rendah seperti ini nah ini bawahnya juga udah lumayan udah lumayan tuh udah oke udah matang nih oke akan aku angkat jika mau terlalu kering ya tunggu lagi untuk memastikan tuh pinggirnya tuh udah matang nih udah matang oke sekarang akan aku angkat nih angkat disini tuh tampang kan ya yang satunya ntar saya selesaikan ini dulu nah ini ya langsung aku potong nih siap di tangkang oke 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 hmm yummy yum that's Daniel the one gonna eat let's see how it tastes yummy right I just add a little bite and it tastes so good it's like normal pizza but better oh really? well not better but still it's really good it's still very good right? did you make it? hmm it's like this I thought you bought it because it's so good the crust hmm okay here you play here I only want the crust so cheesy but crunchy is it crunchy? mm-hmm the bottom mommy can you take out that? okay tambah satu lagi nih panaskan wajannya kasih lagi sedikit minyak tatakan okay nah ini udah sekarang siapkan adonannya nih ditarik ditarik oke nah yang pinggir nih nih di ditarik dibiarin dibiarin gini melebar sendiri tuh jadi lebarkan nah begini tuh oke sekarang saya templatin kalau teflon aturan jadi tiga nih kayaknya kalau jadi tiga sepertinya pas nggak terlalu besar gini oke biarkan dulu gimana garbuk dicocok biar nggak melembung oke tunggu saat-saat nggak usah ditutup lah kasih saus yaudah kasih keju keju kejunya oke kasihkan toppingnya Kak Arisa nih aku tuh benci rasa sebetulnya oke nggak ada jagung soalnya kalau nggak pakai kayak gini ya masukkan semua keju oke oke udah biarkan aja ditutup lagi kecilkan api oh tadi nggak kelihatan ya maklum yang nyotek sendiri nggak ngeliatin screen oke udah ya saya kecilkan apinya lah kok habis all the pizza's gone mommy still have one more give me ya wait a minute no 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 do you like it? what is mine? here you go it's okay you can enjoy it the crust is very nice is it? hmm it's goop no not goopy it's soft but crunchy i like that i like that so hot oke ini udah berapa saat tuh saya cek dulu oke oke bawahnya agak goseng dikit oke biarin dulu biar kering anak anak saya suka yang kering seperti itu makanan mexico oke udah ini aja deh udah lumayan mateng tuh oke udah mendidih juga oke saya matikan pindahkan ke oke sekarang tinggal potong potong kelihatan enak sekali jangan lupa nggak kelihatan enak udah nih tuh oke selamat oke untuk merahal lagi I need to let it cool down before I eat it, because it is hot. Which one do you want, sir? Sir. Wow. It's so chewy. Panas, panas. Panas. What is panas? Ini saya makannya pakai cabai, tabur dengan cabai kering. Oke. Selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton channelnya Rosy Dada Opsen Kitchen. Semoga kalian suka. Tuh. Lembut kan. Tuh. Terima kasih. Saya makan dulu ya. Saya makan pakai garpu kemenyek. Tuh seperti ini. Lembut tuh. Lembut. Cobain. Enak sekali. Tidak suapin. Nyam 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 nyam. Se 완성. selamat menikmati